Jago Kelana Jilid 9. Menanti sastrawan setengah baya dan nyonya si bongkok itu sudah lenyap dari pandangan si Soat Ang menghembuskan napas panjang otot di seluruh badannya serasa jadi mengendor. Secara tiba ia merasa tidak kerasan untuk tetap tinggal di sana, menanti kembelainya si bongkok sakti dari luar perbatasan namun apa yang harus ia lakukan? Sekarang ia sudah tahu kiranya sastrawan setengah baya itu adalah bekas suaminya nyonya si bongkok, bukan saja bekas suami istri bahkan mereka telah berputra, Bong Pui Pa adalah putra mereka. Entah kemudian sastrawan itu terpikat oleh seorang perempuan yang bernama Kiem Lian Hoa, ia lantas mengusir Gwathun ibu dan anak, dalam keadaan putus asa Gwathun hendak bunuh diri dengan terjunkan diri ke dalam sungai, kebetulan ia ditolong oleh si bongkok sakti sejak itulah mereka lantas mengikat diri jadi suami istri. Kesemuanya ini dapat didengar oleh si Soat Ang dari pembicaraan si sastrawan setengah baya dengan nyonya itu. Sekarang ia baru tahu apa sebabnya nyonya itu jauh lebih gelisah daripada si bongkok sakti setelah mengetahui Tong Pui Pa terluka parah, kiranya pemuda itu adalah putra kandungnya. Begitu tega sastrawan setengah baya itu mengusir Gwathun ibu dan anak dari rumah, dari sini dapat ditarik. Kesimpulan orang itu tentu kejam dan tidak berperasaan, sekarang pun ia berhasil menipunyonya itu, bahkan dengan care yang licik dan memalukan, apa sebenarnya maksud tujuan yang terkandung di hati pria itu? Yang paling membuat si Soat Ang bingung adalah kelihayan ilmu silat yang dimiliki sastrawan setengah baya itu, entah siapakah orang itu menurut kata perempuan tadi, seharusnya sastrawan itu si Tong Pui. Mendadak perasaan bergidik menyelimuti seluruh tubuh gadis itu, bulu kuduk pada bangun berdiri, ia merasa ngeri seram dan ketakutan, gigi mulai beradu dan seluruh badan menjadi lemas. Sekarang ia tahu sudah siapakah sebenarnya si sastrawan setengah baya itu. Walaupun selama ini ia berdiam terus di dalam benteng Tianit POO yang jauh di luar perbatasan, namun pengetahuannya sangat luas. Setelah mengetahui kalau orang itu si Tong Pui, teringatlah olehnya akan seorang gembong iblis yang paling ditakuti jago kangou, orang itu paling keji, paling danas orang itu si Tong Pui bernama Pacu, dialah pemimpin dari perguruan Tian Bun. Kalau dari aliran lurus, jago paling lihai adalah si Tai Sian Seng, maka dari golongan susat Tong Pui Pacu lah yang paling jagoan, ia tak terkalahkan dan belum pernah menjumpai tandingan. Rasa takut makin menyelimuti seluruh benaknya, tiba gadis itu menjerit keras. Kenapa kau masih berada di sini kalau tidak lari, apakah aku harus menantikan kematianmu di sini sambil menjerit ia putar badan dan melarikan diri terbirit keluar rumah? Hatinya kacau, lelah dan ketakutan, sekuat tenaga ia lari terus ke depan, saking cepatnya ia berlari akhirnya tak bisa ditahan badannya terpeleset dan jatuh terguling ke atas tanah. Buru ia merangkak bangun, coba berdiri untuk melanjutkan larinya, mendadak sesosok bayangan manusia berkelebat datang, tahu di hadapan matanya telah berdiri seseorang. Si Soat Ang merasa jantungnya seakan berhenti berdetak, seluruh tubuhnya jadi kaku, sukmanya terasa terbang dari raganya, ia benar ketakutan, ngeri dan akhirnya terkencing. Pandangan matanya mulai kabur, kepala pusing tujuh keliling, ingin sekali ia buka suara untuk mohon ampun, namun tak sepatah kata pun bisa diucapkan, ia jadi kaku, seakan sebuah patung batu. Pada saat itulah, orang yang berdiri di hadapannya buka suara menegur. Eeei, bukankah kau adalah nonasi? Nonasi sebenarnya apa yang telah terjadi? Begitu orang itu buka suara, si Soat Ang tak kuasa menahan diri lagi, ia menjerit sejadinya. Semula ia mengira tong pui pacu si gembong iblis nomor wahid di kolong langit itu muncul di sana dan siap membasmi dirinya, tapi sekarang ia boleh berlegah hati, sebab orang itu bukan gembong iblis yang disangka, dia adalah Ciu Piantian, Ciu Jie Hyap. Dengan susah payah ia merangkak dan coba berdiri, namun badannya masih lemas, baru saja kakinya akan berdiri, sekali lagi ia terbanting ke atas tanah. Nonasi, apa yang telah terjadi? Mengapa kau begitu ketakutan? Tanya Ciu Piantian dengan nada tercengang. Tadi si Soat Ang sudah bersiap sedia untuk melarikan diri lagi sekuat tenaga, namun sekarang Ciu Piantiaw telah tiba, ia bisa menghembuskan napas lega, setelah istirahat ia merangkak bangun dan duduk mendeprok di atas tanah. Ciu Jie Hyap, aduh celaka, celaka 13 telah terjadi peristiwa di luar dugaan. Suaranya masih gemetar dan penuh diliputi ketakutan, keseraman dan kengerian. Apa yang telah terjadi? Seru Ciu Piantiaw terperanjat. Namun belum sempat si Soat Ang menjawab sinar matanya telah terbentur dengan dua sosok mayat yang menggeletak di atas tanah dengan cepat ia meloncat ke depan mendekati mayat itu. Tapi air mukanya segera berubah hebat. Ah ah ah, bukankah mereka adalah sepasang manusia gagah dari Yew Tiong? Bagaimana bisa mati di sini? Mendadak suatu ingatan berkelebat dalam benaknya kembali ia berseru, Anso apakah kau merasa terkejut? Nyonya si Bongkok telah diculik orang, ujar Soat Ang lambat sambil bangun berdiri. Ciu Piantian semakin terperanjat sejak menemukan mayat dari sepasang manusia gagah dari Yew Tiong, ia sudah merasa telah terjadi suatu peristiwa di luar dugaan, kematian mereka berdua pasti menyangkut suatu masalah yang amat besar. Sekarang, setelah mengetahui Nyonya si Bongkok sakti diculik orang lain, ia sadar suatu badai angin puyuh mulai melanda mereka. Siapa buru serunya dengan cepat? Siapa yang menculik Nyonya si Bongkok? Apakah kau melihat dengan metu kepala sendiri? Dia, dia adalah si, seorang sastrawan setengah baya, aku ruga dia tentu adalah Tong Pui Pacu. Begitu kata Tong Pui Pacu meluncur keluar dari bibir gadis tersebut, air muka Ciu Piantiaw berubah pucat pias, sekalipun dia termasuk salah satu onggota dari Tiong Tiaw Sem Yew yang menjago ibu ring, namun ia pun sadar ilmu silatnya masih bukan tandingan dari Tong Pui Pacu, gembong iblis nomor wahid dari kolong langit itu. Dimanakah orang itu ia bertanya dengan wajah pucat bagaikan mayat, sepasang matanya melirik kesana kemari. Ia sudah pergi jauh, namun aku tahu dia pasti akan datang lagi, sebab ia tidak ingin aku tetap hidup, ia tidak ingin rahasianya yang tak berboleh diketahui orang lain terlihat olahku, ia pasti datang lagi kemari untuk mencabut nyawaku. Membicarakan soal mencabut nyawa seluruh tubuh gadis itu gemetar keras. Kalau begitu kau cepat lari titik cepat lari seru Cui Piantiaw, ia tarik tangan si Soatang dan berkelebat ke depan, dalam sekejap mati kedua orang itu sudah menerobosi hutan bambu. Ilmu silat Cui Piantiaw tidak lemah, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, tujuh li telah dilewati dengan cepat. Baru saja mereka berdua menghembuskan napas lega dan berhenti berlari, mendadak. Aduh, aduh. Cui Jih Yap, sungguh hebat ilmu meringankan tubuhmu, aku benar-benar kagum dari belakang tubuh mereka berkumandang datang suara teguran. Sementara itu tubuh Cui Piantiaw masih berada di tengah udara, mendengar teguran itu badannya dengan cepat bersalto beberapa kali, tangannya menyentak dan ia lempar badan si Soatang ke arah luar kalangan. Penaga sentakan itu amat besar, tidak tahan badan si Soatang terpental dan melayang jauh ke depan. Sekalipun gerakan Cui Piautian dalam usahanya menyelamatkan jiwa si gadis itu dilakukan sangat cepat namun sayang seribu kali sayang ketika tubuh gadis itu melayang di tengah udara, sebuah batu kecil dengan disertai desiran tajam telah meluncur datang. Pla'ak tidak ampun jalan darah lemasnya terhajar telak, tubuh si Soatang segera terpental dan jatuh ke bawah tepat terjepit di antara dahan pohon di bawahnya. Semua kejadian ini dapat diikuti Cui Piautian dengan jelas, namun pada saat ini dia tak bisa menggubris gadis itu lagi sebab waktu ia putar badan ke belakang, sinar matanya telah bertemu dengan tubuh Tong Pui Pacu yang berdiri di hadapannya sambil menyeringai seram. Kalau si Soatang ia masih menduga kemungkinan besar sastrawan setengah bayi itu adalah gembong iblis nomor wahid Tong Pui Pacu, tetapi bagi Ciu Piantian, sekilas pandang dia segera mengenalinya. Dengan hati tercekat Ciu Piantian mundur selangkah ke belakang, tangannya bergerak cepat melemparkan sebuah bom ke angkasa. Bab 7. T.J.O.E.J. Hiap jengek Tong Pui Pacu sambil tersenyum. Setelah kau lepaskan tanda bom udara itu harus membutuhkan berapa waktu saudaramu sengit hiap serta Wong Sem Hiap baru bisa tiba di sini. Jantung Ciu Piantian berdebar keras namun bagaimanapun juga dia adalah jago kangong kelas 1, air mukanya masih tetap tenang seperti tak pernah terjadi sesuatu apapun. Soal itu sih belum tentu jawabnya berat. Seandainya mereka berada di sekitar sini, tentu saja lebih cepat tiba di sini, seandainya tanda bom udara itu tidak mereka lihat, maka mereka tak akan bisa kemari. Ha, 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 titik aku jadi orang memang aneh sekali, makin orang takut kepadaku aku masih tidak mengapa sebenarnya bisa saja aku tunggu kehadiran saudaramu itu. Kemudian baru ku layani kalian bertiga, namun sayang seribu kali sayang waktuku tidak banyak, masih ada orang lain menunggu kedatanganku sedangkan kau harus mati ini hari juga, maka dengan berat hati terpaksa aku harus turun tangan sekarang juga. Air mukanya Ciu Piantian berubah hebat namun ia tetap mempertahankan ketenangannya. Baiklah kalau begitu silahkan kau mulai turun tangan. Ia menjawab, Tong Pui Pacu tidak sungkan lagi, ia segera menjurah kemudian ujung bajunya dikebas ke depan dengan gerakan melintang, segulung angin tajam langsung menggulung tubuh Ciu Piantian. Manusia Siu Ciu ini pun bukan manusia lemah, ia jejakan kakinya ke atas tanah dan meloncat ke tengah udara. Gerakannya sangat indah dan cukup gesit, namun Tong Pui Pacu tidak kasih hati. Kebutan pertama gagal, ujung bajunya kembali menyapu ke bawah kemudian meloncat pula ke tengah udara memukul lawannya. Melihat Tong Pui Pacu menyusul ke tengah udara, Ciu Piantian terperanjat, dalam keadaan gugup telapak kirinya segera dibabat keluar sementara tangan kanannya siap meloloskan senjata tajam. Tong Pui Pacu sama sekali tidak berkelit melihat datangnya serangan telapak itu, ia malah memapaki datangnya serangan tadi. Plook, dengan telak serangan tersebut bersarang di arah dada Tong Pui Pacu. Namun suatu kejadian aneh telah berlangsung bukan Tong Pui Pacu yang menjerit kesakitan adalah Ciu Piantian sendiri yang menjerit ngeri, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar membasahi tubuhnya, telapak tangan yang digunakan untuk menghantam dada lawannya itu terasa sakit, seakan seluruh tulangnya telah hancur berantakan. Sebaliknya Tong Pui Pacu tenang saja seperti tak pernah terjadi apa, dengan cepat ujung baju kanannya. Ditebas ke depan menghantam batok kepala Ciu Piantian. Tubuh orang Ciu masih ada di tengah udara, dalam keadaan seperti ini tak mungkin baginya untuk berkelit lagi. Pandangan matanya jadi gelap, tahu seluruh batok kepalanya telah terbungkus ke dalam ujung baju Tong Pui Pacu. Selama berlangsungnya pertarungan seru antara Tong Pui Pacu melawan Ciu Piantian, Si Soat Ang yang badannya tersangkut di atas dahan pohon dapat mengikuti dengan sangat jelas, setelah ia melihat batok kepala Ciu Piantian terbungkus ke dalam ujung baju Tong Pui Pacu, ia dengar orang si Ciu itu mendengus berat, kaki dan badannya jadi lemas dan harapannya jadi tipis sekali. Ia melihat tubuh Tong Pui Pacu melayang turun ke atas tanah bersama badan Ciu Piantian, diikuti orang si Tong Pui itu kebaskan ujung bajunya, tubuh Ciu Piantian terpental dan jatuh di rumputan. Ciu Piantian jagoan kelas 1 dalam bulan, namun kalau dibandingkan dengan Tong Pui Pacu ia masih terpaut jauh. Karena itu selama bertarung melawan gembong iblis itu, semua serangannya berhasil dipatahkan dengan gampang, bahkan tidak sampai 2-3 jurus jiwanya telah melayang di tangan iblis ini. Sungguh kasihan Ciu Piantian, tidak sempat menjerit kesakitan jiwanya telah melayang dari raganya. Setelah melemparkan tubuh Cui Piantian tadi, perlahan Tong Pui Pacu angkat kepala, dalam pada itu jalan darah si Soat Ang tertotok, badannya tak dapat bergerak sedikit pun, tentu saja tiada harapan baginya untuk melarikan diri. Ingin sekali gadis itu mengutarakan pelbagai alasan agar jiwanya diampuni, namun justru tak sepatah kata pun bisa diucapkan. Sambil tertawa terbahak Tong Pui Pacu meloncat ke bawah pohon, telapak tangganya bergerak cepat membabat dahan pohon yang menjepit tubuh gadis itu. Keraak dahan pohon terbabat patah, tubuh si Soat Ang pun terbanting jatuh ke atas tanah. Walaupun bantingan ini sangat berat namun jalan darahnya yang tertotok tiba jadi bebas. Dengan cepat ia merangkak bangun, serunya dengan hati gelisah, kau titik kau jangan-jangan bunuh diriku. Waktu itu Tong Pui Pacu sudah mempersiapkan ujung bajunya untuk dikebas ke bawah, mendengar jeritan ini ia tarik kembali serangannya. Mengapa? Jantung si Soat Ang berdetak makin keras, seakan hendak terlepas dari tubuhnya, dengan napas tersengkal ia berseru. Kalau kau binasakan diriku, seumpamanya si Bongkok menanyakan diriku, apa yang hendak kau katakan? Tanda tanya. Mengapa ia tanyakan dirimu? Tanya Tong Pui Pacu rada tertegun. Saking takutnya hampir si Soat Ang menangis sejadinya, namun ia sadar dalam keadaan seperti ini ia tak boleh menangis. Ia bisa tanyakan diriku, ia bisa tanyakan diriku teriaknya dengan suara serak. Tong Pui Pacu tidak menjawab, sepasang matanya dengan sinar yang menggidikan melototi terus wajahnya tanpa berkedip. Si Soat Ang merontah bangun, kembali teriaknya. Aku bersumpah tidak akan bicara soal apapun, aku tidak akan bercerita kepada siapapun tentang kejadian yang telah berlangsung tidak aku tidak akan bicara. Tong Pui Pacu hanya mendengus, senyuman menyeringai menghiasi bibirnya. Melihat orang itu membungkam, timbul harapan hidup dalam hati gadis itu, kembali ia berseru. Aku pasti tak akan bicara, kau boleh berlegah hati, aku tidak akan bicara kepadanya pun kepada siapapun. Haa, 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 sungguh mengherankan apa yang tidak akan kau ucapkan kepada orang lain. Coba katakan aku punya rahasia apa yang tak berboleh diketahui orang lalu? Mendapat pertanyaan itu si Soat Ang tertegun, rahasia apa serunya gemetar? Bagus, terus terang ku beritahukan kepadamu, selama hidup aku tak pernah percaya kepada siapapun, aku tidak ingin diriku kalah. Coba kau pikir bisakah aku mempercayai dirimu? Sepasang lutut si Soat Ang jadi lemas, tidak kuasa lagi badannya terjatuh ke atas tanah, badannya serasa tak bertenaga, untuk bangkit pun tak sanggup lagi, namun hatinya berteriak. Ayoh cepat bangun, ayoh cepat melarikan diri, aduh mak, kenapa dengan kakiku ayoh bangun, melarikan diri. Koma. Tetapi badannya tetap mendeprok di atas tanah dengan lemas, bahkan mulai gemetar sepatah kata pun tak bisa diucapkan, bergerak sedikit pun tak sanggup. Menanti tong pui pacu untuk kedua kakinya angkat ujung bajunya ke tengah udara, si Soat Ang baru menjerit keras, entah dari mana datangnya tenaga mendadak ia menggelinding di atas tanah, menggelinding sekuat tenaga menerobosi semak melukar. Tentu saja sekalipun ia menggelinding sampai di dalam semak, sekalipun tak akan bisa meloloskan dari kejaran tong pui pacu, akhirnya ia bakal kecandak dan mati di tangan si iblis. Namun pada saat itulah mendadak terdengar gelak tertawa yang sangat aneh berkumandang datang dari tempat kejauhan, gelak tertawa itu bergerak cepat sekali, dalam sekejap telah berada di dekat mereka. Diikuti sesosok bayangan manusia meloncat datang dengan sebatnya. Si Soat Ang yang berhasil menggelinding ke dalam semak segera tenteramkan hatinya dan menengok ke depan, ia dapat melihat jelas orang yang barusan munculkan dirinya bukan lain adalah musuh bebu yutan yang paling dia benci, dialah si manusia yang punya wajah mirip monyet Hiat Goan Sin Kun adanya. Kemunculan Hiat Goan Sin Kun sungguh berada di luar dugaan Soat Ang, seandainya manusia monyet ini tidak mengejar Louis M, dan kebetulan Louis M berada di benteng Tianit P.O. benteng miliknya akan tetap ramai dan jaya, tentu saja jiwanya tidak akan terancam seperti ini hari. Hiat Goan Sin Kun berdiri membelakangi Soat Ang, tampak ia mundur dua langkah ke belakang setelah tiba di sana, mungkin pada waktu itu si manusia monyet tersebut sudah melihat jelas siapakah yang berada di hadapannya. Haruslah diketahui walaupun Hiat Goan Sin Kun termasuk sebagai jago yang amat lihai, namun kedudukannya masih terpaut jauh kalau dibandingkan dengan Tong Pui Pacu. Tidak aneh kalau manusia monyet itu sangat terperanjat setelah diketahui olehnya gembong iblis nomor wahid yang ditakuti semua jago sedang berdiri di hadapannya, setelah mundur dua langkah ke belakang ia tertawa serak tegurnya. Eeei, sungguh aneh sekali, ini hari tanggal berapa sih? Tanda tanya masa begitu banyak jago lihai yang berkumpul di sini Mungkinkah di tempat ini akan diselenggarakan suatu pertemuan puncak para jago bulim? Apa maksud Sin Kun berkata begini jengek Tong Pui Pacu sambil mengangkat bahu, apakah kau pun merasa dirimut terhitung seorang jago lihai? Seandainya perkataan ini diucapkan orang lain mungkin si manusia monyet ini sudah mencak kegusaran, namun lain halnya kalau perkataan ini meluncur keluar dari bibir Tong Pui Pacu Walaupun dalam hati sangat mendongkol, ia tak berani banyak berkutik Haaa, 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 tentu saja aku bukan jago lihai Sahutnya diiringi tertawa paksa maksudku di sini masih ada jago lihai lainnya Haaa, kecuali aku seorang, benarkah di kolong langit masih ada jago yang lebih lihai daripada diriku? Sungguh sombong orang ini, namun tak bisa disalahkan Dan kalau kita tinjau dari kedasyatan ilmu sila yang dimilikinya Hiat Goan Sin Kun tarik napas panjang, dengan sangat hati ia menjawab Mungkin, sebab aku lihat si Tai Sian Seng dari gunung Godbie pun berada di sekitar sini Mendengar nama orang itu, air muka Tong Pui Pacu berubah hebat Namun perubahan itu hanya berlangsung dalam sekejap mata, diikuti air mukanya kembali seperti sedia kalah Oh oh oh, titik jadi si Tai Sian Seng pun berada di sekitar ini jengeknya dengan alis berkerut Ucapan ini diutarakan disertai tenaga Wee Kang yang dasyat Suaranya nyaring dan lantang sukar dilukiskan dengan kata Entah sampai berapa jauh suara itu berkumandang namun jelas dan diketahui oleh siapapun Perkataan itu jelas sengaja ditujukan kepada si Tai Sian Seng Seandainya si Tai Sian Seng ada di sekitar sana ia tentu akan mendengar suaranya Sedikit pun tidak salah, belum lama suaranya sirap dari tempat kejauhan berkumandang datang suara yang tidak kalah lantangnya Tong Pui Sian Seng, bagaimana keadaanmu sejak perpisahan? Suara itu nyaring namun amat rendah, sewaktu menembusi lubang telinga terasa nyaman dan enak Pada mulanya suara itu bergema dari tempat yang sangat jauh, tapi dalam sekejap mata suara berada dekat sekali Diikuti terdengar ujung baju tersampuk angin, dari balik hutan muncul sesosok bayangan manusia yang tinggi besar Perayawakan orang itu boleh dikata seimbang dengan Tong Pui Pacu, sama tinggi besar dan penuh berotot Hanya usianya telah mencapai 60 tahunan, ia memakai baju warna abu dengan ditangannya mencekal sebuah tongkat terbuat dari pualam putih Di atas wajahnya sudah penuh berkeriput namun masih memancarkan cahaya yang tajam Setibanya di kalangan ia segera menjurak ke arah Tong Pui Pacu Si Tai Sian Seng, apakah bocah itu masih berada di tanganmu? Tegur Tong Pui Pacu segera setelah balas memberi hormat Si Tai Sian Seng tidak menjawab, ia menghela nafas panjang dan berpaling ke arah Hiat Goan Sien Kun Walaupun Hiat Goan Sien Kun pun mendengar dari pembicaraan kedua orang tokoh bulim itu seakan terselimut tabir rahasia Namun ia tak tahu apa maksudnya, menanti si Tai Sian Seng berpaling ke arahnya Manusia monyet ini baru sadar tentunya kedua orang tokoh silat ini tidak ingin dia ikut serta mendengarkan pembicaraan itu Karenanya buru ia berseru Aku datang kemari untuk mencari si bongkok sakti yang berangasan maaf tak bisa menemani lebih jauh selamat tinggal Sembari berkata selangkah demi selangkah dan mundur ke belakang, baru mundur beberapa langkah Ia sudah berada di tengah semak di mana si Soat Ang menyembunyikan diri Melihat manusia monyet itu mundur ke arahnya, buru gadis itu merangkak ke samping dengan maksud menghindar Namun sayang tindakannya terlambat satu langkah, Hiat Goan Sien Kun telah menemukan adanya manusia di tengah semak Dengan cepat ia berpaling sewaktu dilihatnya orang itu adalah si Soat Ang Ia rada tertegun kemudian tertawa aneh Ah ah ah, kiranya kau sambil berkata tangannya bergerak cepat mencengkeram bahu gadis itu dan diangkatnya dari dalam semak Air muka si Soat Ang pucat pasti bagaikan mayat, giginya saling beradu dengan kerasnya, ia sangat ketakutan Ah ah ah, sungguh sempit jalan di dalam dunia ini, dimanapun kita selalu berjumpa jengek manusia monyet itu sambil mendingu sinis Ada seorang sahabat karibmu ingin berjumpa denganmu Siapakah titik kedua orang itu? Belum sempat Hiat Goan Sien Kun menjawab mendadak si Tai Sian Seng menegur Hiat Goan Heng, harap suka melepaskan nona cilik itu Si manusia monyet tertegun, kemudian dengan cepat serunya Tapi si Tai Sian Seng, kau tidak tahu perempuan ini, dia titik Hiat Goan Heng kembali si Tai Sian Seng menukas dengan sepasang alis berkerut Kau adalah seorang tokoh bulim yang sudah kenamaan, mengapa sikapmu begitu kasar terhadap seorang nona cilik ayoh cepat lepaskan Air muka Hiat Goan Sien Kuo berubah beberapa kali, akhirnya lepas tangan juga meskipun demikian dengan gemas ia melotot sekejap ke arah si Soatang Ayoh jalan Kan harus ikuti diriku pergi dari sini teriaknya Aku, kenapa harus pergi mengikuti dirimu? tanya gadis itu dengan napas teringah Setelah dibebaskan oleh si Tai Sian Seng dari kesulitan, nyali perempuan ini semakin berani, bahkan terhadap si manusia monyet pun ia berani membangkang Kontan saja si manusia monyet Hiat Goan Sien Kuo mencak kegusaran sambil tertawa dingin teriaknya Engkoh misan mulim hauseng berada tidak jauh dari sini, apakah kau tak ingin berjumpa dengan dirinya bukankah kau ingin bertemu dengan bekas kekasihmu itu? Nyali si Soatang besar, ia ingin membantah namun mendengar nama Lim Hao Seng seluruh tubuhnya gemetar Sejak ia melewati perbatasan tak diingat lagi sama Gio Kien maupun Lim Hao Seng, sebab menurut dugaannya kedua orang itu mati di tengah badai salju Namun sekarang secara mendadak ia dapat kabar, bukan saja Lim Hao Seng belum mati bahkan berada di sekitar sana Hatinya jadi kaget air mukanya berubah hebat dan tak sepatah kata pun bisa diucapkan Kembali terdengar Hiat Goan Sien Kuo tertawa dingin Kau tentu menganggap mereka berdoa sudah mati Bukan kau anggap Nona Gio Kien pun sudah mati bukan? Namun kenapa kau tak pernah berpikir, perdulikah sudah menyiksa, menganiaya dan mencelakai mereka dengan kera Apapun, asalkan mereka berhasil menjumpai diriku, maka jiwanya bisa diselamatkan Si Soat Ang tertawa getir, pikirnya Ah 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 ah, sungguh sialan, kenapa aku tidak berpikir sampai di situ Karena tak bisa bicara, ia terpaksa membungkam Hiat Goan, sungguh besar omongmu tiba tong pui pacu mengejek dari samping Air muka Hiat Goan Sien Kuo berubah hebat, ia sangat jengah, segera manusia monyet ini mendengus dingin Tong pui sian seng si tai sian seng pun buka suara Aku dengar orang bilang, kau munculkan diri di sekitar sini maka sengaja aku datang kemari untuk mencari dirimu Bagaimana kalau kita menyingkir untuk membicarakan sesuatu? Sepasang alis tong pui pacu seketika berkerut Kiranya si tai sian seng datang kemari untuk mencari aku, apakah dikarenakan bocah itu? Belum habis ia berbicara, si tai sian seng telah berbatuk Tentu saja maksudnya jelas sekali ia minta agar manusia si tong pui itu tidak meneruskan katanya Benar, memang sudah terjadi satu peristiwa sahut si tai sian seng kemudian Tong pui pacu mendengus dingin, ia berpaling dan melotot sekejap ke arah si soat tang kemudian tertawa dingin setelah itu sastrawan itu baru putar badan dan mengikuti si tai sian seng berlalu dari sana Ilmu meringankan tubuh kedua orang tokoh silat ini amat lihai sekali Dalam sekejap mati mereka sudah lenyap dari pandangan Menanti kedua orang tokoh itu sudah berlalu hiat Goan Sin Kun bisa bekerja lebih leluasa Sekali cengkeram kembali ia tangkap bahu si soat tang kemudian diangkat ke atas Sesaat tong pui pacu meninggalkan tempat itu, ia melototi sekejap ke arahnya Si soat tang segera mengerti iblis itu sudah memberi peringatan kepadanya agar jangan bicara Kalau tidak miscaya jiwanya akan dicabut Namun, kendati tong pui pacu telah berlalu Kembali ia ditangkap oleh hiat Goan Sin Kun Posisinya sangat tidak menguntungkan sekali Dengan sekuat tenaga ia meronta, namun jari tangan si manusia monyet yang kurus dan panjang itu masih mencekal di atas bahunya kencang-kencang Hal ini membuat tulangnya serasa mau patah keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya Kau suka ikut aku tidak hardiknya keras Si soat tang terperanjat, sebelum ia sempat menjawab Mendadak terdengar dasiran angin tajam berkumandang datang Di dalam hutan itu kembali muncul dua sosok bayangan manusia Di tengah rasa terkejut si soat tang berpaling sekejap ke arah mereka berdua Ia temukan salah satu di antaranya adalah seorang kakek kurus kering sedang yang lain adalah lelaki tinggi kekar Jieko tiba terdengar lelaki kekar itu meraung keras Sambil berteriak lelaki itu memandang ke arah jenazah Cui Piantian dengan mati mendolong Setelah itu ia meloncat ke depan langsung menubruk ke arah hiat Goan Siokun si manusia monyet Tubrukan ini sangat dasyat, angin serangan menduru, seakan ia ada maksud membinasakan musuhnya dalam satu kali serangan Serangan itu langsung mengancam dada hiat Goan Siokun Melihat datangnya hantaman ini ia segera berteriak Hei Wong Elo Osem apaan kau ini? Tak usah hiat Goan Siokun membentak Si soat tang pun sudah tahu kedua orang itu pastilah kedua anggota dari Tiong Tiong Sem Yeu si kakek pengail Sengwok serta si kepalan baja Wong Seng Dalam pada itu sambil mementak keras hiat Goan Siokun tiba menyingkir ke samping Gerakan ini berhasil menyelamatkan dirinya dari jotosan Wong Seng Namun jurus serangan orang itu aneh sekali Tangan kanan tidak mengenai sasaran Kepalan kiri segera berputar kencang dan meluncur kembali ke depan Dari arah kiri menuju ke kanan mengancam tubuh hiat Goan Siokun dari arah samping Hiat Goan Siokun menjerit aneh Kelima jarinya mengendor Ia lepaskan dulu cengkeramannya pada si soat tang Kemudian baru membalik telapaknya balas menambok dada Wong Seng Gerakan ini memaksa si kepalan baja ini terpaksa tarik serangan sambil meloncat mundur To'ako, kenapa kau belum jaga turun tangan teriaknya keras Sambil berkata kepalannya kembali melancarkan empat buah serangan berantai Seng T, kita harus bertanya dulu sampai jelas kemudian baru turun tangan sahut si kakek pengail Seng Lok Apanya yang perlu ditanya lagi? Seng badan menubruk ke depan beruk dengan telak serangannya bersarang di bahu hiat Goan Siokun Jelas si manusia monyet ini ada maksud membiarkan dirinya terhantam Sebab hiat Goan Siokun sendiri pun tahu Tiong Tiau Seng Yeu adalah manusia luar biasa Sekalipun ia tidak takut seumpama rekening atas matinya Ciu Piantian Tercatat atas namanya kerepotan di kemudian hari akan banyak sekali Oleh sebab itu ia berharap bisa menguasai Wong Seng Kemudian menjelaskan duduknya persoalan Siapa sangka Wong Seng sudah kalap dalam keadaan seperti ini Terpaksa si manusia monyet itu harus menerima kerugian dan biarkan bahunya dihantam sekali Bab 8 Maksudnya setelah kepalan Wong Seng bersarang di tubuhnya ia pasti agak merandek Dengan ambil kesempatan itu si manusia monyet ini akan memberi penjelasan Siapa sangka Wong Seng bergelar si kepalan baja di dalam permainan kepalanya Ia sangat hebat bahkan memiliki kekuatan yang luar biasa Serangan yang bersarang di bahu hiat Goan Siokun itu Meski tidak sampai mengakibatkan luka Cukup membuat ia mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan Begitu ia mundur, Wong Seng kembali menjerit keras Kepalannya yang gede di jotos ke depan dengan dasyatnya Angin pukulan kembali meneru Bersamaan itu pula dari tengah udara menyambar lewat serentetan suara yang aneh Dalam keadaan repot hiat Goan Siokun mendungat Tampakkah seutas benang yang tipis bagaikan rambut dengan membawa sebuah matukail yang bersinar keperakan Telah menyambar datang mengancam wajahnya Hiat Goan Siokun bukan manusia sembarangan Sekilas pandang ia segera tahu itulah senjata paling aneh Senjata kai lemas yang digunakan si kakek pengail Seng Lok Ditinjau dari sikap mereka jelas kedua orang itu sudah menganggap dirinya pembunuh dari elang di tengah mega Ciu Piantian Berada dalam keadaan seperti ini Sulit buat manusia monyet ini Untuk membantah dengan cepat ia memperendah badannya Lengan yang luar biasa panjang segera menekan ke atas permukaan tanah Dengan memperendah badannya Dua kepalan Wong Seng berhasil dihindari diikuti tangannya menekan tanah WS kaki kirinya mengirim sebuah tendangan memaksa orang Si Wong itu mundur selangkah ke belakang Ambil kesempatan itu Badannya segera mental ke tengah udara Dan bersalto beberapa kali Gerakan ini sangat indah dan cepat Sereet pancingan emas dari Seng Lok tahu menyambar lewat hanya beberapa dipad di depannya Berada di tengah udara Hiat Goan Sin Kun kembali berteriak keras Neneknya, Maknya Hei, kalian sudah salah menuduh? Namun jenazah Ciu Piantian jelas masih menggeletak di sana Berada dalam keadaan seperti ini Sulit buat Hiat Goan Sin Kun untuk membantah Belum selesai ia bicara terangan dari Seng Lok serta Wong Seng kembali meluncur datang Si Soat Ang berdiri di sisi kalangan Menonton jalannya pertempuran dengan hati berdebar Ia berdiri mematung di sana Menanti ketiga orang itu sudah bertarung beberapa saat Ia baru teringat akan sesuatu Kalau tidak lari sekarang Mau tunggu sampai kapan lagi Buru ia putar badan dan menerobos ke dalam semak Tidak perlu li bajunya terkait duri Ia menerobos dan menerobos terus sehingga jauh dari kalangan pertarungan Keadaannya saat itu mengenaskan sekali Ia tidak berhenti Lari beberapa ali dengan cepat dilalui Sampai akhirnya ia kehabisan nafas dan berhenti sendiri Sungai Nan tenang terbentang di depan mata Ia tak kuat menahan diri Segera gadis itu menerobos ke depan Siap terjunkan diri ke dalam air Tiba koma ia temukan di samping sungai duduk dua orang Melihat ada manusia di sana Si Soat Ang segera berhenti Buru ia bersembunyi di belakang batu dan mengintip ke depan Kedua orang itu duduk membelakangi dirinya Mereka duduk di atas sebuah batu besar di tepi sungai Satu laki dan satu perempuan yang gadis waktu itu Sedang merebahkan diri dalam pangkuan Seng pemuda Sikapnya amat intim sekali dan mesra Sekilas pandang si Soat Ang merasakan bayangan Punggung muda mudi ini sangat dikenal olehnya Sebelumnya ingat kembali siapakah mereka terdengar Gadis itu telah buka suara dan berkata Engkau Hau Seng, kau lihat si Bongkok Pak Limau menerima kita tidak? Engkau Hau Seng tiga patah kata ini seketika membuat si Soat Ang tertegun Kepalanya kontan terasa pusing tujuh keliling dikalah mendengar percakapan mereka Tidak aneh kalau ia merasa bayangan punggung kedua orang ini sangat dikenal Ternyata Seng pemuda adalah engkau misalnya Lim Hau Seng Dalam detik itu juga Si Soat Ang kaget, benci, iri dan gusar Sepasang kepelannya di remas pikirannya amat kacau Terdengar Lim Hau Seng berkata Giyok Jien, aku lihat ia pasti mengawalkan permintaan kita Menurut Hiat Goan Sien Kun Dia sangat cocok dengan si Bongkok itu Aku rasa harapan kita tentu bisa terpenuhi Kau boleh berlega hati Aku sungguh tidak paham mengapa ia sendiri tak mau terima kita sebagai murid Aku rasa dia berbuat demikian dengan maksud baik Ia tahu pamornya kurang baik dalam dunia persilatan Dia termasuk tokoh lihai dari aliran sesat Dia takut kita salah ambil jalan Maka dari itu tak mau menerima kita sebagai murid Dia adalah jago dari kalangan sesat Namun justru di Allah yang menolong kita Dia bukan seperti orang jahat Agaknya Lim Hau Seng dibuat bungkam oleh perkataan itu Setelah lama sekali termangu-mangu Ia baru berkata kembali Mungkin juga ia berbuat demikian Karena dahulu pernah mengikat tali persahabatan dengan ayahku Berhubung dia adalah sahabat ayahku Maka setelah mengetahui siapakah aku Dia lantas turun tangan membantu Kalau tidak, mungkin ia hanya berpeluk tangan belaka Lagi pula dia datang ke benteng Tianit Po Karena mencari orang Sedangkan yang mencelakai kita adalah putri kesayangan dari Tianit Po Maka dari itu ia suka menolong kita Si Soatang bersembunyi di belakang batu Hanya beberapa tombak dari mereka berdua Apa yang dibicarakan Lim Hau Seng dengan Giyok Yen Dapat didengar jelas sekali oleh si Soatang Walaupun suara mereka tidak keras Sewaktu ia mendengar Lim Hau Seng menyebut dirinya Sebagai putri Tianit Po Ocu Hatinya amat sakit seakan ditusuk oleh seribu batang anak panah Dia memang tak salah putri kesayangan dari Tianit Po Ocu Namun Lim Hau Seng adalah engkau misalnya Tidak pantas kalau orang sendiri pun menyebut demikian kepadanya Atau dengan perkataan lain Ucapan itu membuktikan kalau dalam hati pemuda itu Sudah tidak menganggap dia sebagai saudaranya lagi Sejak mengetahui sepasang muda-mudi yang bermesraan adalah Lim Hau Seng dengan Giyok Yen Gadis Sisi telah cemburu dan benci Di saat ini napsu benci dan irinya semakin berkobar Perlahan ia tarik napas panjang Timbul niat untuk unjukkan diri dan kasih pelajaran kepada kedua orang itu Sebelum maksudnya tercapai kembali terdengar Giyok Yen berkata Ayahmu bersahabat rat dengan Hiap Goan Siokun, kalau begitu ayahmu juga termasuk tokoh silat dari aliran sesat Tentu saja bukan Seandainya ayahku adalah tokoh silat dari aliran sesat Hiap Goan Seng kun sudah menerima kita sebagai muridnya sejak semula Justru ia tak mau menerima kita berhubung separuhnya untuk menyelamatkan pamor ayahku Seakan tidak mengerti yang dimaksudkan Giyok Yen bertanya Bukankah ayahmu sudah meninggal Buat apa masih membicarakan soal pamor lagi A.A.A.I. menurut Cengli perkataanmu memang tidak salah Namun orang-orang bulim tak seorang pun paham akan persoalan ini Demi mendapat sedikit nama kosong Bahkan tidak sayang mengorbankan jiwa sendiri A.A.I. Giyok Yen tidak buka suara lagi Ia menyandarkan tubuhnya makin rapat di atas badan Lim Hao Seng Sementara pemuda itu rentangkan tangannya dari belakang punggung gadis itu dan memeluknya erat Si Soat Ang menanti sejenak tidak terdengar Kedua orang itu bicara lagi Ia segera bangun berdiri dan tertawa dingin Gelak tertawa dingin ini seketika mengetarkan tubuh Lim Hao Seng serta Giyok Yen berdua mereka segera berpaling Menanti kedua orang itu tahu kalau orang yang berdiri di belakang mereka adalah si Soat Ang Rasa tercengang tak kuasa menahan diri Pertama-tama Giyok Yen menengus lebih dahulu diikuti Lim Hao Seng berseru tawar No, kiranya kau Si Soat Ang amat benci namun ia cukup licik Rasa bencinya tidak sampai diunjukkan pada wajahnya Sambit tertawa segera tegurnya Hei engkau Hao Seng, sungguh tak disangka kembali kita bertemu di sini Jilid 9 halaman 39-40 hilang Si Soat Ang segera menunjukkan wajah penuh senyum manis Ah 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 ah, aku hanya ingin berbicara sebentar dengan Giyok Yen Katanya halus aku ingin beritahu asal usulnya kepada Giyok Yen Kenapa sih kau ngambek, macam itu Begitu ucapan tersebut diutarakan kontan jantung Giyok Yen dak dikduk Si Ocia, asal usulku, kau, apakah kau tahu serunya? Giyok Yen, jangan dengarkan omongannya, buru Lim Hao Seng berseru Si Soat Ang segera tertawa dingin, mendadak ia angkat jarinya menuding ke langit dan angkat sumpah Seandainya aku si Soat Ang tidak tahu asal usul Giyok Yen yang sebenarnya Atau saat ini aku sedang bicara ngacobe lo Tian akan mengutuk aku dan membinasakan diriku dengan sambaran geledek Secara tibasi Soat Ang angkat sumpah yang begitu berat Kontan Lim Hao serta Giyok Yen berdiri tertegun Menuding ke langit angkat sumpah Hal ini bukan suatu permainan biasa Sekalipun Lim Hao Seng sadar dibalik ucapan Liu pasti tersembunyi siasat lain Kali ini dibikin kebingungan juga Giyok Yen semakin percaya lagi dibuatnya Namun gadis ini tidak berani maju ke depan Sambil memandang ke arah Lim Hao Seng serunya Engkau Hao Seng Dengan cepat Lim Hao Seng rentangkan tangannya menghalangi gadis itu maju ke depan Serunya Kalau kau tahu asal usul dari Giyok Yen Nah cepat katakan Tahu atau tidak itu urusanku Dan mau bicara atau tidak terserah kepadaku Kalau kau tidak biarkan Giyok Yen datang kemari Aku pun tidak akan bicara kata si Soatang sambil tertawa Kurang ajar Jangan harap kau bisa mencelakai Giyok Yen teriak Lim Hao Seng gusar Si Soatang tidak menggubris Perlahan ia putar badan dan berkata Giyok Yen lebih baik kau ambil keputusan sendiri Asal usulmu sangat luar biasa Dan tak mungkin bisa kau dapatkan dengan akal sehatmu Seandainya sekarang tak mau tahu Ya sudahlah selama hidup jangan harap aku suka beritahu kepadamu Si O Chia tunggu sebentar Aku titik aku datang kau Namun pemuda si Lim ini tak sanggup meneruskan katanya Sebab pada waktu itu Giyok Yen sedang memandang ke arahnya penuh permohonan Titik air mata membasahi wajahnya tambah mengenaskan hatinya yang halus Lim Hao Seng mencekal tangan gadis itu erat Ujarnya kembali Giyok Yen kau tak boleh kesana Sekalipun kau ingin mengetahui asal usulmu Kenapa harus gelisah Akhirnya kau bakal tahu sendiri Giyok Yen benar seorang gadis yang penurut mendengar ucapan ini Ia menghela nafas Aai, baiklah aku menuruti perkataanmu Melihat siasatnya gagal si Soatang teramat gusar Kontan ia tertawa dingin Giyok Yen kau anggap aku masih ada maksud untuk mencelakai dirimu Kalau kau memang sudah begitu baik terhadap Hao Seng baiklah selalu kepadanya HMM kiranya kau sudah anggap aku seperti barang sampah HMM peduli apapun yang hendak kau ucapkan Aku tidak akan perkenankan Giyok Yen mendekati dirimu Baik, bagus, kiranya kau pun sudah anggap aku seperti kalajengking Seperti ular berbisa Teriak si Soatang marah Air mukanya berubah hijau membesi HAA titik HAA titik Sungguh sayang Giyok Yen tak tahu siapa ayah dan ibunya Kalian harus tahu Kedua orang tuanya sangat membantu dirinya Aku tak percaya kau punya liang sin yang begitu baik Setelah mendengar perkataan itu Sadarlah si Soatang, kendati ia banyak bicara pun percuma Sebab Lim Hao Seng sudah amat jelas memahami watak maupun akal liciknya Ia lantas putar otak cari akal lain tiba ia mendengus HMM baiklah, kalau kalian tak mau percaya Sudahlah selama tinggal tanpa banyak bicara lagi Ia putar badan dari kedua orang itu Si Ocia, tunggu melihat si Soatang berlalu Dengan hati cemas Giyok Yen berseru Si Soatang terus berkelebat ke depan Kurang lebih sudah lewat beberapa tombak jauhnya Ia baru berhenti dari berpaling Apa gunanya aku menanti lebih lama Apakah tak takut dicelakai olehku? Si Ocia berbuatlah kebajikan dan beritahu kepadaku Siapakah orang tuaku yang sebenarnya rengit Giyok Yen? Lebih baik kau tanya sendiri pada Lim Hao Seng Sahut Si Soatang sambil menggeleng Bagaimanapun kalian sudah anggap aku orang jahat selama hidup banyak melakukan kejahatan Dan tak pernah berbuat baik Apa gunanya kau merengek dan mohon kepadaku? Muncul selintas perasaan sangat menderita di atas wajah Giyok Yen Perubahan ini membuat Lim Hao Seng pun ikut bersedih hati Buru ia cekal tangan gadis itu sambil menghibur Giyok Yen kau tak usah berduka Seandainya orang tuamu adalah tokoh silat kenamaan Maka cepat atau lambat asal usulmu bakal kau ketahui juga Aai, semoga saja begitu melihat Giyok Yen begitu menuruti perkataan Lim Hao Seng Bahkan sampai gadis itu rela melepaskan niatnya untuk mengetahui asal usul sendiri si Soatang jadi jengkel Kembali rencananya gagal total Sambil tertawa dingin dan menahan hawa gusar yang berkobar Ia anjut badannya dan berkelebat pergi Meskipun dalam keadaan seperti ini Ia lebih mementingkan melarikan diri daripada ketangkap Tong Pui Pacu atau Hiat Goan Seng Kun Namun rasanya benci dalam hatinya melupakan kesemua itu Ia lebih suka menemui bahaya dan pada melepaskan Lim Hao Seng Giyok Yen bermesraan dengan damai Oleh karena itulah tidak jauh ia berlalu dengan cepat Badannya berkelebat menerobosi semak Belukar dan bersembunyi di situ setelah ditunggu sebentar Dan tidak kedengaran ada suara yang mencurigakan Dengan mengendap dan gerakan sangat hati Ia merangkak maju mengitari hutan dan balik lagi ke tepi sungai Kemudian bersembunyi di belakang sebuah batu besar Lim Hao Seng serta Giyok Yen menganggap si Soatang telah pergi Mereka tetap duduk di tepi sungai dengan hati legat Mereka tidak menyangka kalau si Soatang justru telah muncul dan bersembunyi di belakang mereka Walaupun si Soatang ada di belakang mereka Namun ia tahu pada saat ini Giyok Yen tentu amat bersedih hati Gadis tundukan kepalanya dengan mulut membungkam Sementara Lim Hao Seng menghibur dengan kata lirih Si Soatang sangat mendongkol perlahan Ia merogoh ke dalam sakunya melepaskan sebilah pisau belati Setelah dicekal erat sambil ia merangkak ke depan Dan melihat berapa jaraknya saat ini tinggal beberapa tombak di belakang mereka berdua Asalkan pisau belati itu dilempar ke depan dengan segenap tenaga niscaya Salah satu di antara mereka berdua akan mati terbunuh Tentu saja kalau dia ingin serangannya mengenai sasaran Ia harus mengincar Giyok Yen, Seng gadis yang ilmu silatnya rada rendah Kedua, saat ini pun gadis itu lagi melamun Dalam keadaan tidak bersiap siaga lebih mudah dibokong Setelah mengambil keputusan si Soatang gigit bibir Ia cekal pisau belati itu kencang kemudian ayun tangannya ke atas Ia hendak menggunakan segenap tenaga yang dimilikinya untuk melemparkan pisau belati ini Maka ia ayun tangannya sampai di belakang punggung Tetapi, baru saja tangannya siap diayun ke depan Tiba pergelangan tangannya serasa jadi kencang sekali Seakan dijepit oleh jepitan besi dari arah belakang Tangannya yang siap melemparkan pisau belati itu tak dapat berkutik Si Soatang amat terperanjat, tak tertahan lagi ia menjerit keras Teriakan ini mengagetkan Lim Hao Seng serta Giyok Yen yang sedang dibuat oleh lamunan Mereka segera berpaling Dalam pada itu bukan saja pergelangan tangan si Soatang kena ditangkap orang Bahkan saat ini seluruh badannya diangkat ke tengah udara Kelima jari tangannya tak kuat mencekal pisau belati itu lagi Terang tak kuasa senjata tajam itu terjatuh ke atas tanah Ingin sekali si Soatang berpaling untuk melihat siapakah yang mencekal dirinya Namun lehernya telah ditangkap pula dalam keadaan seperti ini tak sanggup bagi gadis itu untuk putar kepala Namun, sekalipun tak usah berpaling ia pun tahu siapakah manusia yang menangkap dirinya saat ini Sebab Lim Hao Seng serta Giyok Yen yang berpaling sedang berseru hampir berbareng Seluruh tubuh Soatang bergidik Untuk sesaat ia tak tahu apa yang harus diucapkan Ia mengerti nasibnya bakal jelek Sebab untuk kesetian kakinya perbuatan kejinya terbongkar oleh si manusia monyet itu Mendadak, dari tempat kejauhan berkumandang datang suara aneh Suara aneh itu seakan muncul dari dalam sungai Suara itu begitu aneh seakan teriakan manusia Namun mirip pula suara binatang buas Mirip pula seperti jeritan ngeri atau nyanyian merdu Pokoknya sangat aneh sehingga mendatangkan rasa seram ngeri di hati semua orang Dengan cepat suara aneh itu bergema makin dekat Diikuti permukaan air sungai bergolak keras Semprotan air setinggi beberapa tombak menciptakan suatu pandangan yang aneh Dalam sekejap match muncullah seseorang dari dalam sungai itu Gerakannya amat cepat sambil berlari Orang itu memperdengarkan jeritan aneh Supasang tangannya menghantam permukaan sungai keras Untuk sesaat sulit baginya setiap orang Untuk mengenali siapakah sebenarnya manusia yang ada di dalam sungai itu Terhadap munculnya manusia aneh ini Semua orang berdiri tertegun Tak seorang pun buka suara Semuanya memandang ke arah sungai dengan matah Terbelalak serta mulut melongot Semua orang dibikin berdiri menjubek Akhirnya Hiat Goan Siung Kun tak dapat menahan diri lagi Ia segera menghardi keras Heh, siapa kau? Bentakan ini segera mendatangkan reaksi Orang itu berhenti bergerak dan air pun tidak kelihatan lagi Mencelat keempat penjuru Diikuti muncullah seorang perempuan Dengan rambut awutan Seluruh badan basah kuyuk Wajahnya kurus bagaikan mayat Bermata melotot dan mulut menyeringai Sehingga kelihatan sebaris giginya yang putih Dia bukan lain adalah Chiang Oh si manusia tengkorak Hiat Goan Siung Kun pernah bertarung melawan Chiang Oha sewaktu ada di benteng Tianit Po Tempo dulu Maka, sewaktu bertemu dengan si manusia tengkorak ini Hatinya langsung mencelos Dalam pada itu Chiang Oh telah bangun berdiri Dengan pandangan bodoh Ia menatap berapa orang dihadapannya Kemudian sambil bermain air ia mulai menyanyi Chiang Oha adalah gadis biau Apa yang dinyanyikan tak seorang pun yang paham Tapi bisa diduga tentulah lagu yang dinyanyikan gadis suku biau Sewaktu bermain air Kalau lagu ini dibawakan oleh seorang gadis cantik dengan suara merdu Pemandangan waktu itu pasti amat mempesonakan Tapi saat ini bukan saja wajah Chiang Oha amat seram Bahkan suaranya serah lagi parau Membuat orang jadi bergidik dan bulu Roma pada bangun Tiba Chiang Oha berhenti menyanyi Lim Hao Seng segera berseru Hiat Goan Chiang Poe, perempuan sinting ini patut Dikasihani jangan kita susahkan dirinya Kau anggap aku bisa menyusahkan dirinya Seru Hiat Goan Sin Kun sambil tertawa getir Ilmu silatnya sangat lihai Boleh terhitung luar biasa sukar dijajaki Jangan dikata aku tak dapat menyusahkan dirinya Meski si Tai Sian Seng atau Tung Hong Po Chu pun belum tentu bisa mengapa-apakan dirinya Ucapan ini segera menggerakkan hati si Soatang buru serunya Chiang Oha Teriakan ini memancing Chiang Oha berpaling ke arahnya Chiang Oha, cepat tolong diriku kembali si Soatang berseru Teriakan ini membuat Hiat Goan Sin Kun melengak Sebelum ia sempat bertindak sesuatu Dengan gerakan yang amat cepat Chiang Oha telah mencelat keluar dari dalam air Sungguh dasyat gerakan tubuhnya Bukan saja membawa desiran angin tajam Bahkan butiran air yang terbawa oleh badannya Segera menyebar keempat penjuru dengan disertai desiran dasyat Setelah tubuhnya hampir melayang turun di hadapan Hiat Goan Sin Kun Si manusia monyet ini baru berteriak keras Telapaknya langsung menghantam tubuh lawan keras Ilmu telapak Hiat Goan Chiang dari Sin Kun boleh terhitung Ilmu telapak tingkat paling atas dalam aliran hitam Namun Chiang Oha tetap bersikap tenang Bahkan tidak menggubris dan tidak melirik sekejap pun ke arah serangan tersebut Lo-o-ok dengan telak serangan tersebut bersarang di atas bahu Chiang Oha Siapa sangka ketika telapaknya bersarang di atas bahu itulah Tiba muncul segulung daya pental yang luar biasa kuatnya Daya pental ini langsung menumbuk telapak Hiat Goan Sin Kun Membuat manusia monyet ini merasa Telapaknya linu dan sakitnya luar biasa Tak kuasa ia tarik kembali tangannya ke belakang Tapi semakin ia tarik tangannya Semakin kuat daya tekanan tersebut menindih badannya Bahkan cepat tenaga tekanan tadi mengalir ke baunya Memaksa sang tubuh tiba miring ke samping Hiat Goan Sin Kun amat terperanjat Buru ia kendorkan cekalannya pada diri si soatang Dan mundur selangkah ke belakang Dalam perkiraannya dengan mundur selangkah ke belakang Maka tenaga tekanan tersebut akan lenyap tak berbekas Tapi, sungguh luar biasa sekali Tenaga tekanan masih belum lenyap Daya dorong tersebut tetap mendesak badannya Membuat badan kembali berpusing tiga lingkaran dengan cepatnya Menanti ia dapat berdiri tepak Manusia monyet ini baru lolos dari pengaruh kekuatan lawan Ia kaget, bingung dan tercekat Kembali tubuhnya mundur tiga langkah ke belakang Sementara itu si soatang telah berdiri di samping Ciyang O'oha Kepada perempuan itu ujarnya Ciyang O'oha, cepat bawa aku tinggalkan tempat ini Siapa kau tanya Ciyang O'oha seraya berpaling Kau bisa kenali diriku kenapa aku tidak kenal dirimu Aku adalah Sebenarnya ia ingin mengatakan bahwa dirinya adalah putri dari benteng Tianit P.O.O. Namun sebagai seorang gadis jardik ia sadar berada dalam keadaan seperti ini Ciyang O'oha tentu akan gusar apabila mendengar Tianit P.O.O. Bahkan ada kemungkinan ia bisa mati di tangannya Maka ia membungkam, otaknya berputar dan akhirnya berbisik di sisi telinganya dengan suara lirih Aku titik aku adalah putrimu Ucapan ini sangat lirih Kecuali mereka berdua tak seorang pun yang ikut mendengar Seluruh tubuh Ciyang O'oha tergetar keras Ia menjerit tertahan lalu mencengkeram sepasang lengan si Soat Angerat Gadis sisi tak menyangka Ciyang O'oha bisa mencekal lengannya begitu keras Jari tangan yang kuat bagaikan baja dengan kekuatan yang dasyat Hampir membuat lengan gadis itu tercekal putus Saking sakitnya ia menjerit keras Hampiri saja Soat Ang jatuh tidak sadarkan diri Benarkah teriak Ciyang O'oha dengan sinar metu bercahaya Meski bicara lengannya masih mencengkeram lengan gadis itu erat B. Benar cepat kau lepas tangan Teriak si Soat Ang dengan napas terengah Ciyang O'oha lepas tangan Tapi sebelum gadis itu mundur lengannya kembali bergerak Memeluk tubuh gadis itu erat Dari mulutnya bergumam suara yang aneh Entah apa yang diucapkan Si Soat Ang yang dirangkul Hampir susah bernapas Ia mencium bau busuk dari tubuh perempuan itu Begitu busuk, begitu memualkan sampai gadis itu kelengar dan hampir jatuh semaput Untung pada saat itu Ciyang O'oha lepas tangan sambil bertanya tiada hentinya Sungguhkah benarkah titik A'ah sungguhkah benarkah Tanda tanya Masih banyak yang ia ucapkan Hanya si Soat Ang titak Paham sebab ia berbicara dengan menggunakan bahasa suku biau Tentu saja sungguh jawab si Soat Ang tegas Coba kau pikir yang lain boleh bohong Masa soal ini pun aku ingin membohongi dirimu Ciyang O'oha menjerit histeris Supasang tangannya mencekal bahu si Soat Ang dan mengguncangkan badan gadis itu keras Setelah itu menjerit kembali dan akhirnya memeluk putri Tianit Poochu ini ke dalam rangkulannya Si Soat Ang benar kepingin muntah Tapi ia berusaha keras untuk mempertahankan diri sebab ia tahu kesemuanya ini mempengaruhi atas keselamatan jiwanya Lama-kelamaan Ciyang O'oha berhasil tenangkan diri Ia menungat dan menatap Hiat Goan Sien Kun dengan sinar mata permusuhan Hiat Goan Sien Kun tak tahu apa yang diucapkan oleh si Soat Ang kepada Ciyang O'oha Tapi menyaksikan sinar mata yang penuh mengandung permusuhan itu Ia sadar keadaan tidak menguntungkan dirinya Ia mundur selangkah ke belakang dan siap menghadapi segala kemungkinan Lama sekali Ciyang O'oha melototi wajah Hiat Goan Sien Kun Mendadak ia mendengus dan serunya sambil menarik tangan Soat Ang Mari kita pergi dari sini Tidak menanti jawaban dari gadis itu Ia tarik Soat Ang berlalu dari sana Gerakan mereka berdua sangat cepat Dalam sekejap metu bayangan mereka itu sudah lenyap dari pandangan Menyaksikan Ciyang O'oha berlalu dengan membawa Soat Ang Si manusia monyet ini teramat gusar Tapi ia tahu keadaan seperti ini jauh lebih baik daripada harus bergebrak melawan perempuan tengkorak itu Lama sekali ia tertegun untuk kemudian lambat putar badan Sien Kun, apakah kau telah berjumpa dengan si bongkok sakti buru Lim Hao Sieng bertanya? Sampai kini belum kutemukan Jawab Hiat Goan Sien Kun dengan alis berkerut Lebih baik untuk sementara waktu kita menyingkir dulu Kenapa Lim Hao Sieng bertanya dengan nada mengelak Hiat Goan Sien Kun adalah seorang manusia angkuh Boleh dikata ia tidak takut langit tak takut bumi kecuali tongbong pacu seorang Dan kebetulan manusia tonghang berada di sekitar sana Maka terpaksa ia harus menyingkir Meski demikian ia tak mau mengaku Maka mendapat pertanyaan ini sepasang matanya langsung melotot besar Buat apa kau banyak bertanya? Lim Hao Sieng kembali melengak Ia tak tahu apa sebabnya si manusia monyet ini marah terus Tapi ia bungkam dan menurut Ayo cepat kita berlalu Kembali Hiat Goan Sien Kun berseru Haa titik haa titik Sien Kun, kau hendak pergi kemana tiba dari balik sebuah batu cadas berkumandang gelak tertawa seseorang Hiat Goan Sien Kun terkejut dan segera mendongak Dengan cepat hatinya mencelos Sebab orang itu bukan lain adalah tonghang pacu Manusia yang paling disegani Setelah munculkan diri Sinar matu Tonghang pacu menyapu sekejap keempat penjuru Tiba ia berseru tertahan Eeei agaknya kurang seorang Hiat Goan Sien Kun tahu Yang dimaksudkan tentu si soat tang Setelah tarik napas segera tanyanya Apakah Anda menanyakan nonasi? Tonghang pacu tersenyum Kembali ia menatap wajah Lim Hao Seng serta Gio Kjian Terasa sepasang muda-mudi ini berbakat bagus dan amat mempersonakan Sebaliknya kedua orang itu merasa ada serem tetan listrik bertegangan tinggi menyambar lewat di atas wajah mereka Baik Lim Hao Seng maupun Gio Kjian sama dibikin terperanjat Siapakah orang ini pikir mereka tanpa terasa? Dalam pada itu Tonghang pacu telah mengangguk Tidak salah, dialah yang kumaksudkan A-a-a sayang kedatangan Anda terlambat setindak Ia sudah dibawa pergi oleh seseorang Ha-a-a, ha-a-a, ha-a-a Sien Kun kalau mau berbohong janganlah di hadapanku Siapa yang berani serobot orang dari tanganmu? Hiat Goan Sien Kun tertawa getir, ia tak tahu apa hubungan gadis sisi itu dengan Tonghang pacu Tapi ia sadar kalau tidak memberi keterangan jelas Maka ia bakal dibikin repot Buru-buru sahutnya Nonasi dibawa lari oleh seorang perempuan sinting dari benteng Tianit P.O.O. yang pada hari biasa dipanggil Chiang O.O.H. Ilmu silat yang dimiliki perempuan sinting ini sangat lihai Kalau Anda tak percaya silahkan ditanyakan pada mereka berdua Tonghang pacu berpaling untuk kedua kakinya Ia menatap Hao Seng serta Gio Gien tajam membuat sepasang muda muri ini jadi bergidik O-o-o, koma kiranya dalam dunia Kang O.O. sudah muncul seorang tokoh lihai lagi seru Tonghang pacu sambil tersenyum Wah-ah-ah kalau begitu pengalamanku sungguh cetek sekali E-e-e-e-i-i-titik Sien Kun aku dengar putri kesayanganmu telah ternoda Benarkah kabar berita ini dan nona ini? Mengungkap tentang putri kesayangannya yang ternoda Seluruh tubuh hiat Goan Sien Kun gemetar keras Giginya saling beradu dengan kerasnya Umpama Louis M. ketika itu hadir di sana Kemungkinan ia akan menubruk ke arah pemuda itu Tonghang pacu tertawa Padahal putrimu pun terhitung salah Pikirnya terlalu cepat Ujarnya Sudahlah, jangan kita bicarakan persoalan ini Aku ada urusan hendak mencari si bongkok Hei tahukah kasih bongkok telah pergi kemana Aku pun sedang mencari dirinya Sahut hiat Goan Sien Kun Perlahan ia mulai tenang kembali Aku ada maksud membawa kedua orang masuk ke dalam perguruannya Tapi sampai kini aku masih belum tahu ia sudah pergi kemana Menurut apa yang ku ketahui mungkin ia sudah keluar perbatasan Aku ingin sedikit merepotkan dirimu pergi untuk mencari dirinya Katakan aku menanti kedatangannya di gubuk tempat kediamannya Ada urusan penting hendak ku bicarakan dengan dirinya Kalau kau sudah bertemu dengan dirinya Maka datanglah bersama dia Tentang soal ini Tentang soal ini Tanda petik Kenapa tegur Tonghang pacu dengan air muka berubah Sebenarnya persoalan Anda sudah sepantasnya ku kerjakan Tapi pada saat ini kedua orang muda ini masih membutuhkan perawatanku A-a-a-a ini bukan persoalan berat Setelah aku berangkat serahkan saja mereka berdua padaku Hiat Goan Sien Kun tertawa getir Ia segera berpaling ke arah Lim Hao Seng serta Gio Jien dan ujarnya Saudara ini adalah Tong Hong Pacu Kalian cepat datang menghunjuk hormat kepadanya Gio Jien si gadis muda tidak begitu kenal dengan situasi Buen Nama Tonghang Pacu tidak begitu mempengaruhi dirinya Berbeda dengan Lim Hao Seng Seluruh tubuhnya kontan gemetar keras Ia bukan seorang penakut Tapi saat ini air mukanya berubah pucat Pias bagaikan maya tak sepatah Katap pun sanggup diutarakan Sementara itu Tonghang Pacu telah membentak kembali Hei Sien Kun kau masih belum berangkat titik Kalau sampai urusanku kacau Awas akanku suruh kau pertanggung jawabkan persoalan ini Setelah diancam Tentu saja Hiat Goan Sien Kun tak berani beraya lagi Buru serunya Kalian berdua dengarkanlah perkataan Tonghang Sien Seng Setelah bertemu dengan si bongkok sakti Aku pasti kembali Sembari bicara ia putar badan dan melesat pergi dari situ Menanti si manusia monyet sudah berlalu Tonghang Pacu baru berjalan menghampiri Lim Hao Seng Berdua ujarnya sambil geleng kepala Kalian anak murid siapa dengan kepandaian silat seperti itu Buat apa berkeliaran dalam dunia persilatan Apakah kalian ingin antar nyawa dengan percuma? Ayahku adalah Tian Tsayit Kiai dari gunung Tiang Pek San Yang bernama Lim Teng Ujar Lim Hao Seng setelah berhasil tenangkan hatinya Nona ini adalah Nona Giyok Jien Belum pernah belajar ilmu silat Ayah Lim Hao Seng bukan manusia sembarangan dalam dunia persilatan Meski sudah mati dipaksa musuhnya terjun ke jurang Tapi Tonghang Pacu tak mungkin tak pernah mendengar nama ini Namun orang si Tonghang cuma mengiakan hambar Lalu menatap Giyok Jien dan berseru Oh 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 iya belum pernah belajar ilmu silat Aku rasa belajar mulai sekarang pun masih belum ketinggalan Belum pernah kutemui manusia dengan bakat demikian bagusnya Tanda seru Sambil berkata sepasang matanya dengan tajam menatap Gadis itu tak berkedip Giyok Jien jadi jengah Jantungnya terasa berdebar keras dan akhirnya tunduk kepala rendah Sepatah kata pun tak bicara Siapa namamu kembali Tonghang Pacu bertanya Giyok Jien Apasimu Giyok Jien tertawa getir Aku adalah seorang anak yatim piatu Sejak kecil dibesarkan dalam benteng kianit P.O. kecuali si Syo Chia Siapapun tak tahu asalku Tapi ia tak mau beritahu kepadaku Tentang soal ini kau boleh berlega hati Aku pasti dapat membantu dirimu untuk mengetahui asal-usul sebenarnya Ucapan ini sangat mengharukan hati Giyok Jien Buru ia menjura Ah 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 Ku ucapkan terima kasih dahulu atas bantuan Ciam Pue Tonghang Pacu tertawa terbahak Kau tak usah berterima kasih kepadaku Aku bernama Tonghang Pacu Ilmu silatku termasuk lumayan juga Dengan bakatmu yang bagus Bagaimana kalau ku angkat dirimu sebagai muridku? Tanda tanya Sejak semula Lim Hao Seng sudah merasa maksud yang terkandung dalam hati manusia Kosen ini Maka ia tidak kaget Lain halnya dengan Giyok Jien Gadis ini kontan melengak dan berdiri melongo dengan matlah terbelalak Untuk beberapa saat lamanya tak sepatah kata pun dapat diucapkan Lewat lama sekali ia baru berkata Hiat Goan Sien Kun telah berjanji akan membawa aku serta Engkau Hao Seng pergi bertemu dengan si Bongkok Sakti Berangasan dan mengangkat beliau sebagai guru Ha 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 dengan bakatmu yang demikian bagus Tidak pantas mengangkat si Bongkok? HMM dengan kepandaian secetek itu berani terimakah sebagai murid? Kalau begitu kepandaian silatmu jauh lebih hebat daripada si Bongkok Sakti Berangasan seru Giyok Jien terperanjat Tonghang Pacu mendengak tertawa terbahak-bahak Ia menuding ke arah Hao Seng dan berkata Tak berguna kau tanyakan padaku Coba kau bertanya pada dirinya Buru Giyok Jien berpaling ke arah Lim Hao Seng Pemuda itu segera mengangguk Giyok Jien, boleh dibilang dia adalah tokoh silat nomor wahid di kolong langit dewasa ini Giyok Jien tahu pemuda itu tidak bakal membohongi dirinya Mendengar perkataan itu meledaklah kegembiraannya Engkau Hao Seng, buru ia berseru Dia adalah tokoh silat nomor wahid di kolong langit Sekarang Seng tokoh sakti mau terima diriku sebagai murid aku Engkau Hao Seng, bukankah hal ini bagus sekali? Lim Hao Seng bungkam dalam seribu bahasa Sulit baginya untuk memberi komentar Menyaksikan engkau Hao Sengnya bungkam Giyok Jien mengira pemuda itu tidak senang hati Segera ujarnya kembali Engkau Hao Seng, kau mohonlah kepadanya Kalau ia mau terima dirimu sebagai murid Bukankah sangat bagus sekali? Aku tidak Belum habis ia berkata Tong Hang Pacu sudah menukas Giyok Jien, kau anggap aku sudi menerima murid Seenaknya kedua putra kandungku pun tidak kuarisi ilmu silatku Hal ini disebabkan mereka tidak berbakat untuk menerima ilmu silatku Mendengar ucapan ini Giyok Jien makin terkejut bercampur girang Saking senangnya ia sampai melongno Kalau begitu kau suka angkat diriku sebagai guru Bukan kembali Tong Hang Pacu bertanya Tentu saja aku suka jawab gadis itu tanpa berpikir panjang lagi Bagus sekali Tapi ada beberapa soal hendak ku terangkan dahulu Setelah kau angkat diriku sebagai guru Maka dalam tiga tahun akan ku didik dirimu jadi lihai Karena itu selama tiga tahun ini Kecuali diriku kau tak boleh bertemu dengan siapapun Lalu, bagaimana dengan engkau hauseng tanya Giyok Jien tertegun Apakah kalian sudah jadi suami istri merah padam selembar wajah Giyok Jien? Belum ia menggeleng Lalu apa salahnya berpisah selama tiga tahun apa yang kau pusinkan lagi? Kembali Giyok Jien berpaling ke arah Lim Hau Seng mohon pertimbangannya Pemuda itu segera maju ke depan dan cekal tangannya erat Giyok Jien, setelah Tong Hang Sien Seng menerima dirimu sebagai murid Dalam tiga tahun mendatang ilmu silatmu akan memperoleh kemajuan pesat Hanya saja, hanya saja Sebenarnya pemuda ini akan menerangkan bahwa Tong Hang Pacu adalah tokoh sakti dan aliran susat Menjadi muridnya meski lihai tapi tingkah lakunya akan ikutan susat Dan ia akan menyatakan ketidaksetujuannya Tapi berada di depan Tong Hang Pacu beranikah ia ucapkan kata itu? Belum sampai ia bicara Giyok Jien telah meneruskan Hanya saja kita harus berpisah selama tiga tahun Engkau Hau Seng, aku tak tahu bagaimana aku harus hidup tanpa dirimu Tiba Tong Hang Pacu menghardi keras Untuk belajar silat, pikiran harus dipusatkan jadi satu tanpa terganggu oleh masalah lain Waktu tiga tahun akan berlalu dalam sekejap Tiga tahun kemudian kau boleh menunggu kedatangannya di sebelah barat kota Siang Yang Bersamaan dengan ucapan itu Tong Hang Pacu menyambar tangan gadis itu dan mencelat pergi dari sana Giyok Jien teriak Lim Hau Seng dengan hati gelisah Tapi titik dalam sekejap metu bayangan Tong Hang Pacu serta Giyok Jien telah lenyap tak berbekas Kedatangan mereka berdua kedaratan Tionggoan adalah bertujuan angkat si bongkok sakti sebagai guru Sungguh tak nyana dalam sekejap metu telah terjadi perubahan besar Giyok Jien telah diterima sebagai murid oleh Tong Hang Pacu si jago kosin aliran hitam Perpisahan mendatangkan kesedihan Lama sekali pemuda Hau Seng berdiri termangu Ia tak tahu apa yang harus dilakukan pada saat ini Akhirnya dalam keadaan apa boleh buat ia berjalan ke arah mana hiat Goan Sin Kun berlalu tadi Setengah jam lamanya ia berjalan di atas gunung Keadaan medan makin lama semakin curam dan berbahaya Tebing tinggi menjulang ke angkasa jurang yang dalam memisahkan puncak yang satu Dengan puncak yang lain, makin berjalan pemuda itu makin tersesat Hingga akhirnya dari tempat kejauhan adanya gemuruh air sungai Mendengar ada suara air, semangat Hau Seng berkobar kembali Segera ia berlari menghampiri sungai itu dengan maksud beristirahat Tapi ia tertegun Apa yang terjadi ternyata sungai itu bukan lain adalah sungai di mana tadi ia duduk bersandingan dengan Giyok Jien Kiranya setengah harian ia mendaki gunung akhirnya kembali lagi ke tempat semula Pemuda itu tertawa getir ia berjalan mendekati batu besar di mana tadi ia duduk berduaan Atau mendadak dijumpainya seseorang berdiri di samping batu tersebut Orang itu berdiri tak bergerak di sana Bajunya abu dan berusia 60 tahunan Perawakannya tinggi dengan wajah agung Namun ketika itu sepasang alisnya berkerut kencang Seakan ada satu masalah besar sedang memusingkan benaknya Lama sekali orang itu memandang aliran air dalam sungai Akhirnya ia menghela nafas panjang dan berpaling ke arah Lim Hau Seng Kemarilah kau bocah ia berkata Nadanya sangat datar Membuat orang sulit untuk menebak perasaannya ketika itu Ciampuai kau ada urusan apa Pemuda itu segera maju menjura Memandang aliran air dalam sungai Lama sekali kakek itu membungkam Lalu menghela nafas panjang dan bertanya Dapatkah kau melakukan suatu pekerjaan buat diriku? Dalam keadaan kesal, sebetulnya Lim Hau Seng tidak ingin mencari kerepotan Tapi setelah dilihatnya kakek tua itu makin dipandang Makin berwibawa ia lantas menduga orang ini Tentu seorang tokoh silat lihai Baiklah sahutnya setelah tertegun sejenak Entah Ciampuai ada perintah apa Dapatkah kau bantu aku pergi satu kali ke lembah Cui Hangkok di Gunung Godie? Jantung Hau Seng berdebar keras Siapa yang tak kenal dengan lembah Cui Hangkok di Gunung Godie? Asalkan seorang ahli silat pasti akan kenal dengan lembah tersebut Lembah Cui Hangkok adalah tempat tinggal si Tai Sian Seng Tokoh silat paling lihai di kolong langit dewasa ini Atau dengan perkataan lain si kakek tua yang berada di hadapannya Bukan lain adalah si Tai Sian Seng sendiri A-a-a-ah kiranya Ciampuai adalah si Tai Sian Seng Saking girangnya tak kuasa ia berteriak Si Tai Sian Seng tertawa kering Kau berangkatlah ke lembah Cui Hangkok dan beritahu seisi lembah Sebelum ku temukan murid durhaka tersebut tak akan kembali ke rumah Dan sebelum aku kembali apabila Tong Hangpacu datang Suruh mereka layani sebaiknya Jangan sampai bergebrak Suruh mereka ingat, ingat selalu Pesan Ciampuai pasti akan aku sampaikan Tapi Buampuai belum pernah datang ke Gunung Gaudie Aku takut orang di sana tidak percaya kepadaku Tieng dari balik sakunya si Tai Sian Seng ambil keluar sebuah cincin emas kecil Sambil menyerahkan benda itu Ia berkata, dengan membawa cincin ini Mereka pasti akan menerima dirimu Dia mempercayai ucapanmu Kau harus berhati, gelang emas itu jangan sampai hilang Dengan sangat hormat Lim Hau Seng menerima gelang emas itu Lalu mundur selangkah ke belakang dan siap berlalu Tiba ia teringat akan sesuatu Aku segera ujarnya kembali Si Ciampuai, ada sebuah urusan ingin kumohon Petunjukmu Katakanlah terus terang Aku, aku punya seorang sahabat Sehidup semati kurang lebih setengah jam Berselang telah dibawa pergi oleh Tong Hang Pacu Ia bilang bakatnya sangat bagus Maka hendak menerima dirinya sebagai murid Air muka si Tai Sian Seng berubah hebat setelah mendengar ucapan itu Ada kejadian semacam ini serunya Benar kejadian ini benar telah terjadi Dia, padahal ia tak pernah belajar silat Dia adalah seorang gadis yatim piatu yang sudah angkat sumpah setia dengan diriku Tapi Tong Hang Pacu bilang Tiga tahun kemudian kami berdua baru boleh berjumpa lagi Bisa dipercayakah ucapannya ini? Tanda tanya Dengan wajah serius si Tai Sian Seng mendengarkan semua penuturan pemuda itu Dari sikap tersebut Lim Hao Seng dapat menarik kesimpulan bahwa urusan amat berbahaya dan serius Menanti pemuda itu menyelesaikan katanya Si Tai Sian Seng baru berkata Sepanjang hidup Tong Hang Pacu selain pegang teguh ucapannya Ia bilang satu tetap satu berkata dua tetap dua Setelah ia berjanji untuk pertemukan kembali kalian berdua Tiga tahun kemudian aku rasa ia tak akan membohongi dirimu Tapi aku takut sampai waktunya Berbicara sampai di situ Mendadak ia berhenti bicara Sampai waktunya kenapa tanya Lim Hao Seng? Penuh kecemasan Si Tai Sian Seng tidak menjawab pertanyaan itu Ia cuma menghela nafas panjang Bagaimana keadaannya setelah tiga tahun kemudian Bagaimana aku bisa menerkanya Aku kan bukan seorang malaikat setelah berada di Gunung Gobi Apabila kau berniat tinggal di Lembah Cui Hokok beberapa waktu Silahkan Nah, sekarang kau boleh berangkat Bagaimana keadaannya setelah berada di Gunung Gobi